Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di Ombrebox Story Semoga kalian sehat selalu dan diberikan di segi yang berkah ya Om pikir-pikir tuh jarang bener ya om bahas film kolosal India So kali ini om akan membapakan film kolosal India yang berjudul Sangkuntalam Keluaran tahun 2023 ini Film ini mengisahkan cinta terlarang antara dewi cantik keturunan malaikat Dengan seorang raja Tampan Rufawan Kisah cinta mereka terbilang tragis karena harus dihadapkan dengan kutukan yang sangat mengerikan So mau toko baparan film ini? Gak usah pake laman deh, bengbarom brebox story Intro Awal kisah kita dibilangkan sekumpulan bangau yang membawa seorang bayi perempuan Dibilangkan juga bayi itu diletakkan di sebuah lubang pohon Anehnya tangisan bayi itu membuat hewan-hewan disana langsung menjaga tuh bayi Ternyata pohon itu terletak di sebuah tanah suci asmara Tanah bagi para petapa Di saat itulah murid petapa mendengar tangisan anak kecil Petapa suci yang bernama Kanpah Maharsya yang mengatakan anak kecil cengar-cengar Langsung mengambil tuh anak Uluh-uluh lucu bener nih anak ya Ternyata petapa Kanpah menyadari bila anak ini bukan anak biasa Dia itu adalah anak dari Dewi Manaka Seorang Dewi dari Kayangan yang sempat pelasiran ke dunia fana Diceritakan juga bila Dewi Manaka itu menjalin cinta dengan seorang petapa Yang bernama Viswamitra Dari hubungan itu lahirlah seorang anak perempuan Sadar bila anak itu tidak bisa dibawa ke dunia Kayangan Dewi Manaka pun menitipkan putrinya ke burung bangau Untuk dibawa ke tempat yang paling aman Yaitu Tanah Suci Asrama Karena mengerti dengan permintaan Dewi Manaka itu Kanpah air mengangkat anak bayi itu sebagai anaknya sendiri Dan memberikan nama Sangkuntala Karena itu nama kepanjangan ya Om Panggil Tala aja ya Beberapa tahun kemudian Dibilikan ada sebuah desa di dekat Tanah Suci Asrama Ketika anak-anak sedang bermain Tiba-tiba mereka diserang oleh seekor harimau Tak pelak serangan hewan buas itu pun menjadikan seluruh desa menjadi panik Untungnya Maharaja Dushyanta Yang kebetulan sedang berburu di tempat itu langsung memberikan pertolongan dengan pasukannya Dengan mudah dia pun berhasil melempuhkan harimau nakal itu Tapi ternyata yang menyerang desa tidak hanya satu harimau Melainkan semua hewan buas di hutan menyerang desa apes itu Nah tanpa Dushyanta sadari Dia malah mengejar hewan buas itu sampai di Tanah Suci Asrama Ketika Dushyanta memasuki Tanah Suci Dia terlihat takjub Karena dia seperti sedang berada di negeri dongeng Nah ketika dia melihat seekor macan bule sedang mendekati kancil yang habis nyolong timun Dia pun bergegas untuk memanah tu macan bule Namun tarikannya seketika terhenti Ketika dia menyadari bila harimau itu tidak nakal Dia malah lagi asik bermain dengan tukancil Di saat itu juga lah murid pertapa menyadari dengan kedatangan Maharaja Dushyatan Dan ajaibnya harimau yang tadinya mau dibunuh malah memberikan salam perkenalan Singkat cerita kedatangan Dushyantan itu pun disambut dengan hangat di Tanah Suci itu Namun ketika dia menjelajahi Tanah Suci itu Dia semakin takjub Karena di sana hewan dan manusia bisa hidup berdampingan dengan rukun adem ayam Lihat aja noh singa aja bisa nebeng di punggungnya badak Tak lama kemudian perhatian Dushyantan teralihkan ketika melihat dua mbak-mbak gendal gendul Tanpa sadar dia pun membutuhkan dua wanita itu ke dalam hutan Gak lama kemudian dua mbak gendal gendul itu pun sampai di sebuah tempat Di mana ada mbak-mbak cantik yang lagi dikroyok sama kupu-kupu karena saking manisnya Ternyata sosok cewek kupu-kupu itu adalah sungkan Tala Melihat Tala yang lagi dikepung kupu-kupu Dushyantan pun masih mengambil anak panah dan nyosrokinnya kekembang biar tukupu-kupu pada minggat Di saat itulah untuk pertama kalinya Dushyantan merasa cinta pada pandangan pertama Bahkan kata-katanya tidak bisa keluar ketika dia melihat kecantikannya si Tala Sama halnya dengan si Dushyantan Tala yang baru pertama kali melihat orang dari dunia luar juga merasa sangat takjub Ketika melihat ada mas-mas berewakan yang ganteng benar tepat di depannya Saking takjubnya sampai tuh tali kotangnya longgar He deh Untungnya Anusuya dan Priyam Fanda langsung membantu si Tala Nah di saat lagi pengen ngegombal Tiba-tiba ada suara gajah yang kayaknya lagi ngamok Dan bener aja ada gajah perang yang gak sengaja ngamok dan memasuki tanah suci Karena pengen show off sama cewek cantik Maharaja Dushyantan pun langsung mengeluarkan ultinya Ya singkat kata nih ya Tugajah pun bisa dikalahin dan langsung jinak Tak lama kemudian ibu tetua tanah suci yang bernama Gautami menyadari sesuatu Mungkin ini adalah pertanda buruk Karena ada hewan yang marah bisa memasuki tanah suci Gak pake lama tiba-tiba ada petapa yang mengabari Kalau dia mendengar kabar angin Kalau Raja Siluman Kalamani sudah bangkit Dan saat ini ingin menguasai tanah suci Di tempat lain diperlihatkan markas Siluman Kalamani Dia sudah mempersiapkan pasukannya untuk menguasai dunia Nah pertanyaannya Om Nia Kenapa tuh ada banteng disana? Apakah ini? Ah sudahlah Jadi menurut legenda Raja Siluman Kalamani itu merupakan Siluman yang sangat jahat Dulu dia pernah menipu Dewa Hanuman Dengan menjebaknya di sebuah danau kerama Hingga dia diserang oleh sekor buaya besar Intinya sih setelah mengalahkan buaya itu Tuh buaya berubah menjadi sosok dewi Yang ternyata dia itu dikutuk menjadi buaya Karena sudah tahu sosok jahat Kalamani Hanuman pun langsung mengalahkan Kalamani Dan menyegelnya di gunung Wakau Kok malah karena sakti? Intinya sih Kalau Kalamani kembali bangkit Maka kejahatan akan menyebar Namun di saat semua lagi pada panik Eh si Tala malah gak peduli Dia malah lagi ngehalu Betapa gantengnya si Dushan Ternyata yang halu itu gak cuman si Tala Di baraknya Dushan juga penasaran benar sama si Tala itu Nah mengetahui bila tanah suci akan diserang oleh Kalamani Dushan pun memerintahkan jenderal perangnya Mahi Pala untuk mempersiapkan pasukan Singkat cerita terjadilah peperangan epik Antara pasukan Kalamani dengan pasukan kerajaan Puru Tapi Raja Dushan bukan kaleng-kaleng coy Dia pun berhasil menghalau Raja Demit itu Sekembalinya ke markas Demit Kalamani tidak bisa menerima kekalahannya Karena tanah suci itu dilindungi oleh si Dushan Dia pun berjanji akan menuntut balas suatu saat nanti Di lain tempat Kemenangan Dushan pun sangat disambut oleh warga setempat Nah disini dia juga menyuruh si Mahi Pala Untuk pulang duluan ke kerajaan Karena dia masih ada urusan yang harus dia selesaikan di tempat itu Di lain tempat Si Tala nyesek benar Karena rasa rindunya ke Dushan Bahkan teman-teman dan hewan-hewan di hutan Mencoba menemani si Tala yang lagi jatuh cinta berat Tala yang gak tau konsep cinta itu apa Akhirnya dikasih tau tentang apa itu cinta Dan apa itu pernikahan Nah karena si Tala ini masih aja bodor soal cinta Dia pun disuruh menuliskan semua unek-uneknya di tahun Thales Tapi pas lagi asik-asiknya menulis puisi Tiba-tiba Tudaun malah mencolot dewe Dan kebetulan film Indianya Tudaun malah ditemukan oleh si Dushan Isi adalah kosong Kosong adalah isi Begitulah cinta Teritanya tiada akhir Melihat ada pujaan hatinya si Tala kesana Semua pun langsung pada sadar diri Jill, ayo Jill Kita pergi aja Daripada jadi obat nyamuk Mangga Dahlah Gak usah bertele-tele Om ceritain aja deh Intinya sih Dushan itu jatuh cinta beneran sama si Tala Dia pun berniat mempersuting si Tala Sebagai istrinya dan permaisurinya Abis itu Kalian udah pada tau kan Sialnya Pas lagi asik-asik ngadu mekanik lidah Ibu Gautami malah dateng Dan mengganggu perbuatan sakral mereka Yaudah deh Tentang Nah di rumah Tala pun bingung parah Tadi dia itu ngapain ya Kok enak bener Pikirnya Sedangkan di dalam hutan Si Dushan ngobrol sama merak bule Wahai merak yang baik Tolong sampaikan kepada dia Aku cinta dia Asik Karena udah saling cinta dan ngebet parah Tala pun memutuskan kabur dari rumah Dan berlari ke dalam hutan Untuk menemui pujaan hatinya Habis itu Pelukan deh Dan tukeran iler lagi Eh 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 Lah 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 Kok langsung pengen ngenyep Belum waktunya bu Napsu bener Dushan pun mengatakan Dia ingin menikahi Tala Disaksikan oleh seluruh penghuni hutan suci Awalnya si Sitala ragu Apakah dia boleh melakukan itu Tapi Dushan meyakinkan Bila ini hanyalah pernikahan simbolis Setelah dia pulang dari kerajaannya Dia pasti akan melamar si Tala Dengan acara kenegaraan Yaudah deh Mereka pun nikah Disaksikan oleh kijang Kancil, kelinci, burung Dan undur-undur Karena merasa udah resmi menikah Ya tau dong Keesokan harinya Tala dan Dushan pun bilang Kalau mereka itu semalam udah menikah Terima kasih telah menikah Beberapa bulan kemudian Tala pun mengandung anak dari Dushan Tak lama setelah itu Maha guru Kanfa pun pulang Ke tanah suci asrama Dia pun diceritakan Tentang pernikahan Sangkuntala Dengan maharaja Dushantha Mengetahui hal itu Kanfa pun hanya berkata Tak ada seorang pun di dunia ini Yang bisa menghindari karma Singkat ceritanya lagi Guru suci Kanfa Sampai di kediamannya Dan disambut oleh si Tala Aslinya si Sitala takut Karena dia itu udah nikah Tanpa bilang-bilang ke babe angkatnya itu Tapi si Kanfa ini mah gak masalah Ya maklum namanya juga orang bijak ya kan Disini Kanfa pun menengahkan Dimanakah Raja Dushantha Ternyata beberapa waktu yang lalu Dushantha meminta izin untuk pergi sebentar Untuk kembali ke kerajaannya Dia berjanji akan segera kembali Dan mengajak Tala untuk pindah ke kerajaannya itu Pasti semua warganya akan senang Ketika tahu mereka punya ratu yang sangat cantik jelita Awalnya sih si Tala gak rela ditinggalin sama suaminya itu Tapi karena sadar suaminya itu adalah Raja yang harus mengurus rakyatnya Dia pun ikhlas Sebelum pergi Dushantha pun memberikan cincin labang cintanya ke Tala Bila Tala kangen dirinya Tala tinggal liatin aja tuh cincin Mendengar itu Kanfa pun bilang Hidup mati jodoh di tangan Tuhan Kalau Dushantha dan sangkuntala berjodoh Pasti akan bertemu kembali Karena sudah mendapat ratu dari si Kanfa Eh joget lah Seandainya sahabatku Dari luar angkasa Apa yang terjadi Oh mungkin kah Sejenak bintang utara Bermain dengan air Mengitari planet Saturnus Bersama-sama Kata-kata yang indah Tidaklah perlu Tak terasa Purnama pun terus berganti Hingga janin di kandungannya si Tala pun semakin membesar Namun suatu ketika Desa suci mereka kedatangan petapa suci yang bernama Durvasa Ketika melihat Durvasa Priyamfada dan Ainusoya Merasa ketakutan Menurut legenda petapa Durvasa itu merupakan petapa pemarah Bahkan hal-hal kecil saja bisa membuat dia ngamuk Jadi dulu itu Pernah terjadi peperangan dewa-dewa di kayangan Dewa siwa yang marah hampir saja menghancurkan kayangan Merasa amarahnya harus dibuang Dewa siwa memecah amarahnya menjadi tiga Dan menyebarnya ke tanah Hindustan Salah satu telur amarahnya itu Malah merasuki janin yang sekarang menjadi petapa Durvasa itu Sialnya pas lagi ngibahin si Durvasa Dua cewek gemoy pulan ini pun malah ketahuan sama si Durvasa Hampir aja tuh dua orang dikutuk Namun untungnya Nama Ayusuna itu Sama persis dengan nama emaknya si Durvasa Dan mereka berdua pun dibebaskan Di lain tempat Dibilangkan rombongan Raja Dusyan yang kembali ke asrama Dan langsung disambut oleh si Tala Eh eh kok Oh ala itu hanya halunya si Tala aja toh Dia itu membayangkan kedatangan suaminya tercinta Namun sialnya Di saat itu Durvasa datang dan menyapa si Tala Tapi berkali-kali Tala dipanggil Tala tidak bergeming Karena halunya terhadap si Dusyan udah kronis Perasa kesal dikacangin Durvasa pun langsung memberikan kutukan ke Tala Siapapun orang yang ada di dalam lamunannya si Tala itu Akan melupakan sosok Tala selamanya Sialnya Tala yang emang penghalu nomor wahid ini Tetap aja gak sadar kalau dia itu udah dikutuk Bahkan Priam Veda yang mencoba bilang ke Tala Malah langsung dipotong Tala malah bilang Dia gak sabar menunggu Dusyan menjemput dirinya Apakah Dusyan sudah sampai di bawah? Pokoknya dia itu meracau terus deh Ya si Priam Veda pun gak tegal lah Bilang kalau si Tala itu udah dikutuk Melihat temannya dikutuk gak ngotak Cuman gara-gara dicuekin Dua semok ini pun memohon kepada Durvasa Agar mengangkat kutukannya itu Namun Durvasa ini gak bisa mengangkat kutukannya Yang sudah dia ucapkan Karena sedikit nyesel Durvasa pun bilang Ada satu cara untuk menggagalkan kutukan yang dia berikan Yaitu bila si Dusyan itu Melihat benda-benda yang diberikan ke Tala Maka sedikit demi sedikit Ingatannya akan kembali Namun dua semok ini dilarang memberitahu ini ke Tala Kalau mereka memberitahu Maka kutukan itu tidak akan hilang selamanya Biarlah takdir yang menonton jalannya si Tala dan Dusyatan Namun harapan hanyalah harapan Sosok Dusyatan tidak pernah datang untuk menjemput si Tala Melihat kesedihan si Tala Kanfa pun mengizinkan anak angkatnya itu Untuk pergi ke ibu kota kerajaan Agar bisa menemui suami tercintanya Tala jelas aja sangat bahagia Dan dia pun langsung bergegas Untuk pergi ke ibu kota kerajaan Nah karena tidak bisa bilang ke Tala soal kutukan itu Dua semok ini pun menyuruh si Tala Untuk menjaga jincin pemberian Dusyatan Dan mendoakan yang terbaik untuk si Tala Singkat cerita Perjalanan Tala pun dimulai Walaupun penuh rintangan dan cobaan Si Tala tetap semangat untuk menemui si Dusyatan Singkat cerita Tala dan rombongan pun sampai di ibu kota kerajaan Paripura Diperlihatkan kerajaan itu sangat megah dan mewah Pokoknya keren banget Di dalam aula kerajaan Diperlihatkan bila Maharaja Dusyatan Sedang menyidang Mahipala Mahipala ini didoklah menipu para petani Karena hal itulah Mahipala diusir dari kerajaan Dan diasingkan selamanya Intinya siya Si Dusyatan ini merupakan raja yang adil Dan raja yang mesejahterakan rakyatnya Gak lama kemudian Dusyatan pun dikasih tahu Ada rombongan dari Tanah Suci Asrama Yang berniat bertemu dengan Dusyatan Mendengar itu Dusyatan pun memerintahkan penyambutan Untuk rombongan para petapa itu Namun ketika Dusyatan melihat Tala dan yang lain Dusyatan sama sekali tidak mengenal si Tala Bahkan semuanya pun pada kaget Ketika si Tala ini mengaku sebagai istri dari Dusyatan Dan anak yang dikandungnya itu adalah anak dari Dusyatan Jelas aja Tala pun kaget banget Karena cinta yang selama ini dia perjuangkan Malah gak kenalin dia sama sekali Eh mungkin karena mukanya si Tala ketutupan kali ya Tapi pas tuh krodong dibuka Tetep aja si Dusyatan gak mengenalin si Tala Sialnya pas memenunjukkan cincin pemberian Dusyan Cincin itu malah hilang entah kemana Ternyata sebelum sampai di kerajaan Paripura Tala yang berniat mencuci tangan Gak sengaja menjatuhkan tuh cincin Dan langsung dilep sama ikan Jelas aja lah Ada cewek yang gak dikenal tiba-tiba ngaku-ngaku istri Dan mengandung anak raja Semua mantri dan orang di awal itu pun Langsung menuduh si Tala Dan yang lain itu adalah penipu Bahkan banyak orang meminta rombongan itu dihukum berat Melihat semua itu Pengawal Tala gak bisa berbuat banyak Mereka pun bilang Inilah resiko nikah tapi gak ngundang-ngundang Sekarang siapa yang mau percaya Wong saksinya aja hewan-hewan semua kok Bahkan ibu Gautami juga gak bisa berkata-kata lagi Dan memilih untuk meninggalkan si Tala Karena misi mereka cuma mengantar si Tala Sampai di kota kerajaan Selanjutnya bodo amat dah Setelah Tala ditinggal sendirian Dushan yang masih bingung bilang Ini cewek kayaknya gak asing ya Tapi pernah ketemu dimana ya Disini Dushan pun meminta masukan dari para penasehat Untungnya penasehat raja bilang Dia tidak melihat hawa jahat dari wanita itu Bagaimana bila raja mengampuni wanita itu Dan menunggu sampai bayi itu lahir Mungkin saja raja celap-celup sana sini Di tempat raja berkunjung Dan salah satunya adalah wanita ini Mendengar itu Tala pun merasa sangat terhina Cinta yang dia perjuangkan Malah bangkai kayak gini Disini Tala pun sadar Kalau Dushan itu cuma cowok playboy Yang suka berburu gadis-gadis muda polos kayak dia Mendengar itu para menteri disana pun malah marah Dan merasa terhina Mereka pun menyuruh raja untuk menghukum mati Wanita yang sudah lancang berbicara seperti itu Disini Dushan pun merasa bimbang Karena dia agak ragu Dushan pun mengampuni Tala Tapi Tala diusir dari kerajaan paripura Dan tidak boleh menampakkan dirinya lagi di muka raja Hati mana yang gak ambiar digituin coy Eh ujuk-ujuk Tala pun tumbang Karena sakit perut Di saat yang bersamaan Dibilangkan bambak yang sedang menari di sebuah istana Ini siapa lagi dah layak Singkat cerita Tala pun keluar dari istana Tapi sebelum pergi Dia pun diancam oleh menterinya si Dushan Kalau Tala ini gak akan bisa lolos Karena telah menghina raja Nah ternyata tante-tante yang joget itu Adalah Dewi Manaka Ibu dari Sitala Di istana kayangan Dia merasa ada sesuatu yang telah menghancurkan hati putrinya Dewa Davendra yang melihat ada yang aneh dengan si Manaka Menanyakan apa yang sedang terjadi Setelah Davendra pergi Dewi Sanumati pun bertanya ke Manaka Di sini Manaka menceritakan tentang keresahannya Manaka merasa sedih Sebagai seorang ibu Dia tidak bisa membawa putrinya ke kayangan Mendengar itu Sanupati pun hanya bisa terdiam Karena dia itu belum pernah melihat secara langsung Kehidupan manusia di dunia fana Kembali lagi ke Tala Diperlihatkan Bila semua warga merasa merah Terhadap Tala Yang sudah menghina raja Dan berpura-pura menjadi istri raja Bahkan saking kesalnya Orang-orang itu menimpungin batu ke Tala Dan berniat membunuhnya Sampai di tepi danau Tala yang sedang hamil besar Masih saja dikejar-kejar oleh orang-orang yang ingin membunuhnya Nah disana diperlihatkan Seorang nelayan yang bernama Raju Baru pulang memancing Ketika dia membelah ikan Dia kaget Karena tiba-tiba keluar cincin emas dari perut ikan Nggak pakai lama Dia pun langsung ingin menjualnya ke tukang perhiasan Namun tukang perhiasan itu sadar Bila di cincin itu ada lambang kerajaan Karena hal itulah Raju langsung ditangkap Dan dituduh mencuri cincin raja Singkat cerita Raju pun dibawa ke hadapan raja Namun Dushantan bingung Kapan dia kehilangan cincin Namun pas melihat cincin itu Seketika semua ingatannya pun kembali Dan dia pun sudah ingat Bila cewek yang hampir dia hukum mati itu Adalah istri yang sangat dia cintai Karena ingatannya sudah kembali Dushantan pun berkata kebawahannya Bila cewek tadi itu Benar adalah istrinya Dan anak yang dikandung itu Adalah jalan penerus tata kerajaan Karena menyesal mengusir istrinya Dushantan pun memerintahkan seluruh tentara Untuk mencari keberadaan si Tala Nggak cuma itu Dia pun berjanji Tidak ingin melakukan kebijakan apapun Sebelum cinta sejatinya ditemukan Eh 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 Kok Tala udah ketemu? Oh ala Cuman halu aja Biar ada adegan nyanyi-nyanyi Sub indo by broth3rmax Empat tahun kemudian Diperlihatkan bila si Dushan merasa frustasi Karena si Tala tak kunjung ditemukan Indra, Aju, dan si Dushan mencoba menyedarkan Rajanya itu Tapi hasilnya nihil Dushan jadi sering mabuk-mabukkan dan halus sendiri Ternyata keputus asaan Dushan itu Dilihat oleh Dewi Sanupati Dan abis itu Sanupati menceritakan apa yang dia lihat Kepada mana kalah Ternyata pembicaraan itu didengar oleh Dewa Davendra Davendra bilang bila semua ini adalah ulah dari Raja Demit Kalamani Lah kok bisa? Davendra menjelaskan bila Kalamani itu Berniat menguasai dunia fana dan dunia kayangan Tapi rencananya gagal karena kemarin Dikalahkan oleh si Dushan Karena hal itulah Kalamani pun sangat dendam kepada Dushan Jadi pada saat Duravasa mengutuk si Tala Hal itu dilihat oleh anak buah Raja Demit Dengan bisikan setan nakal Warga desa pun menjadi sangat marah terhadap si Tala Itu semua demi bisa mengacurkan Kerajaan Paripura Dan setelah kejatuhan Kerajaan Paripura Kalamani bisa menyerang kayangan tanpa gangguan Davendra juga menjelaskan Yang ditakuti Kalamani itu adalah anak yang sedang dikandung oleh si Tala Karena anak itu memiliki darah dewa dari ibunya Dan darah kesatria dari ayahnya Menurut ramalan kuno Anak Tala dan Dushan itu akan menjadi pemimpin Yang bisa mensejahterakan bumi Hindustan Kembali lagi ke Dushan Ketika Dushan lagi kolong kebanyakan minum ciu India Indra tiba-tiba melayang-layang sendiri Wah ini nih demitnya keluar Merasa ada demit disana Dushan pun langsung ready dengan panah miyanya Tapi ternyata itu bukan demit Melainkan kusir kuda dari dewa Davendra Yang bernama Matali Niat kedatangannya kesana Karena dia diutus oleh dewa Davendra Untuk meminta bantuan raja Dushan Tan Intinya sih saat ini sedang terjadi perang di kayangan Antara raja demit dan para dewa Tantara kayangan tidak bisa melawan Kalamani Karena tentaranya sudah sangat kuat Aslinya sih Dushan itu gak peduli Dengan perang dewa dan iblis itu Namun kalau perang itu sampai menyebar Maka kemungkinan dia menemukan sang Kuntala Akan semakin kecil Yaudah deh Gas kuy Aneh siap-siap dulu ya pak ya Di lain tempat Dibilitkan dewa Zeus Wah ini mah skecer Oh alah dewa Davendra Atau om kirain Zeus Lah 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 Dewa don tangan ting gitu Ketika pasukan dewa udah mulai kalah Muncullah The one and the only Dushan Tan Kelut deh Lihat sendiri aja deh Berantem masa diceritain Singkat katen ya Dushan Tan pun kalah sama si Kalamali Tapi di saat itu Dia pun teringat kenangannya bersama si Tala Seketika itu juga Tiba-tiba kekuatan besar Merasuki si Dushan Tan Intinya si Dushan Tan ini Berhasil mengalahkan Kalamani Namun ketika hendak dibunuh Kalamani memohon ampun Dia bilang Dia tau dimana sang Kuntala Sekarang dia tinggal di lembah Kasyapa Di kaki gunung Himalaya Kalau dia gak dibunuh Kalamali akan mengantar Dushan Tan Ketempat itu Lah malah dibelah cok Dengan kematian Kalamali Kedamaian dunia dan kayangan pun Akhirnya tercapai Beberapa waktu kemudian Dengan diantar mati Dushan Tan pun sampai di lembah Yang dibilang sama si Kalamali Di tanah bersalju itu Dushan Tan pun melihat ada Seekor singa Yang sedang berlari Dan ada juga anak kecil Yang sendirian Lari-lari di tengah hutan Gak pake mingkir panjang Dushan Tan pun langsung Memanah tuh singa Tapi dia kaget Karena tuh singa Bukan singa nakal ternyata Melainkan teman dari itu Anak kecil Jelas aja Bocah yang bernama Barata itu Pun langsung marah-marah Sama om-om gak jelas Yang ujuk-ujuk memanah biaraannya Melihat dia diomelin Sama anak kecil Dushan Tan pun Hanya bisa cengar-cengar sendiri Bahkan gak cuman diomelin sih ya Si Dushan Tan ini pun Ditantang gelut Kalau si Dushan Tan Gak meminta maaf Sama empusnya Wow Anak Esopotoiki Tenggel bener Gak lama kemudian Dari dalam hutan Ada yang memanggil nama Barata 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 Dimana kamu Barata Hei Barata Ternyata Barata itu adalah Anak dari Sitala Dan Dushan Tan Yang sekarang sudah 4 tahun Jelas aja si Dushan Tan bahagia bener Bisa ngeliat si Tala lagi Dan tentu aja Anaknya yang udah gede Aslinya sih Si Tala juga bahagia Namun seketika Tala mengingat semua perkataan Dushan Tan Di istana tempoh hari Karena masih memandam amarah Tala pun langsung membawa Barata kecil kembali ke desa Walaupun Dushan meminta maaf Dan ingin menjelaskan Tala tidak peduli Kenapa Tala sangat membenci si Dushan Karena di saat dia hendak Melahirkan Barata Tala sangat kesusahan Bahkan dia hampir dimamam Sama Harimau Ketika melahirkan Gak cuman itu Dengan tenaga tersisa Tala pun berjalan cukup jauh Sampai di desa Petapa Di Lembah Himalaya Untungnya Tala berhasil ditolong oleh Petapa suci Kasyapa Dan diperbolehkan tinggal Di desa suci itu Itulah kenapa Tala tidak rela Dushan Tan Tau-tau datang Dan pengen minta maaf Tapi setelah Dushan mencoba Menjelaskan semuanya Petapa Kasyapa pun datang Kasyapa pun mengatakan Bila takdir memisahkan mereka Dan takdir juga Yang menyatukan mereka kembali Ini semua bukan salah Dushan Tan sepenuhnya Cinta Ovardosis Talalah Yang membuat takdir ini Akhirnya Tala pun dikasih tahu Tentang kutukan dari Sidur Fasa Sehingga Dushan Tan Pun hilang ingatan Setelah itu Mereka pun maaf-maafan Dan Barata pun Diperkenalkan dengan Ayah kandungnya Sehingga cerita Tala pun berubah Menjadi sangat cantik Dan mereka sekeluarga pun Langsung cus Untuk kembali Ke kerajaan Paripura Di air film Dushan Tan Dan Sangkun Talalah Hidup bahagia Sampai air hayat Sedangkan Barata Menjadi penerus kerajaan Yang telak Menjadi pemimpinan Tertinggi Hindustan Yang mensejahterakan Seluruh rakyatnya Dan filmnya pun Berakhir Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya Kalau kalian suka Silahkan like, komen, dan share Yang belum subscribe Sakrep dong Terima kasih sudah menonton Om Breaks pamit Biar melatihin Biar melatihin Biar melatihin